selamat menikmati selamat datang semua hadirin yang menyempatkan waktu hadir pada kuliah hukum yang disembarakan di kampus kita terima kasih sebesar-besarnya dari teman-teman kampus gunas dari SMA untuk hadir juga disini mudah-mudahan kuliah kalau ini di provinsi jadi SKS, 2 SKS kurang lebih ya jadi dalam waktu 2 jam saya berharap semuanya bisa memanfaatkan apa yang nanti dibanfaatkan oleh Pak jadi dia adalah memang praktisi di dunia keamanan mungkin kalau yang bulan lalu ada yang pernah hadir di kita memang temanya kebetulan bulan keamanan sistem bulan lalu perbanan juga sudah mengundang pembicara dari praktisi hukumnya jadi bulan lalu kita membicarakan tentang undang-undang ITE nya nah hari ini kita hadir lagi kita buat sesi lagi berikutnya masih sekitar application security ke aplikasinya jadi saya berharap kalau bulan lalu kita dapatkan undang-undang hari ini kita bisa memanfaatkan bagaimana sih kira-kira serangan-serangan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang sistem informasi supaya tidak terlalu lama perkenalan selintas tadi sudah dipulai berikutnya saya langsung serahkan ke pembicaraan nama untuk mengulai kuliah hari ini silahkan terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi jadi mungkin akan saya mulai dengan kesalahan dulu nama saya Zaki Ahmad mungkin saya juga belum terlalu banyak pengalaman tapi saya besar di Jakarta saya lahir dan besar di Jakarta saya SEMA di Jakarta kemudian baru setelah saya lulus kuliah lulus SEMA saya melihat kehidupan di luar Jakarta saya sempat di Jogja dan kemudian saya baru kuliah di TB saya di Bandung hampir kurang lebih selama 9 tahun jadi dari tahun 2001 sampai 2009 saya baru sadar saya baru sadar bahwa ternyata kehidupan di luar Jakarta juga menarik jadi kalau saya dulu memang saat kuliah disuruh orang tua untuk meninggalkan rumah dan jadi anak kos jadi memang dibuat saya kuliah di elektro kemudian kuliah lagi di S2 nya elektro tapi selama kuliah saya juga gak terlalu benar-benar kuliah dalam artian saya gak yang IP nya 4 juta juta setengah cum laude dan segala macem saya sendiri kuliah agak lama kurang lebih hampir 10 meter IP nya juga rasa ketiga jadi mungkin kalau disini bagi yang IP nya pas-pasan juga gak masalah mungkin semangat belajarnya aja kalau misalnya saya suka nulis dan baca jadi nanti bisa dicari alamat blog saya kalau pun selama kontak juga bisa ada twitter saya dan segala macem kemudian akhirnya saya memilih sebenarnya saya sempat mikir tugas jadi wartawan tapi akhirnya gak jadi kemudian saya mending untuk kerja di Indosys Indosys ini sendiri adalah perusahaan kecil jadi kami adalah perusahaan konsultan informasi fokusnya di bidang security di bidang keamanan saya sendiri fokusnya di application security jadi lebih spesifik ke aplikasinya jadi nanti di bidang security sendiri pun juga kita akan lebih banyak fokusnya juga ya jadi mulai dari network security kemudian nanti ada OS security dan kemudian layar paling atasnya ada lagi application security bidang application security ini sendiri sebenarnya juga masih terbuka lebar untuk mahasiswa-mahiswa yang masih di kampus dan penyawang keluar banyak menurut saya application security ini juga satu bidang yang cukup prospektif ya karena kedepannya security itu cukup dengan firewall ataupun IDS-IPS tapi juga harus aman dari sisi aplikasinya pengalaman kami dalam melakukan pengujian kami sempat mendapatkan bahwa sudah ada IDS-IPS firewall tapi ternyata masih bisa juga dilakukan SQL injection yang ingin saya tekankan disini bahwa sebenarnya application security itu satu hal yang penting juga karena kedepannya gak akan cukup lagi dengan firewall IDS-IPS tapi juga dari sisi aplikasinya juga harus aman soal saya dan OAPS sendiri jadi sebenarnya sejarahnya juga cukup panjang saya sendiri bukan foundernya jadi bukan pendirinya pendirinya adalah sekarang tinggal di Bali saya bukan namanya jadi temennya bukan saya kemudian saya aktif di milis OAPS dan akhirnya ngobrol sama pendirinya untuk karena dia di Bali yaudah mungkin saya saya ambil aja leadershipnya dan mungkin saya berusaha lebih banyak ikin di OAPS saya gak sendiri di OAPS Indonesia jadi masih banyak juga rekan-rekan lain yang aktif di sana ada temen-temen dari SGU juga SGU juga kebetulan jadi partnernya OAPS di University ada juga junior yang kebetulan sudah bisa dasar hari ini ada juga yang bisa menyebabkan dasar hari ini ada Pak Deddy Hiryanko Pak Deddy juga sudah lama di OAPS dan kontribusinya juga cukup besar ke OAPS Indonesia jadi saat itu sebenarnya perkenalan seringan OAPS itu ketika ada pekerjaan yang mengkhususkan di application security dan saya harus cari referensi apa gitu seperti itu internet masih susah dan cara paling gampang adalah menggunakan live feeding jadi dulu OAPS ada project live CD jadi dengan live CD itu yang bootable kita bisa langsung vote di redbox di jalan dengan live CD itu kita bisa dapat banyak resource mulai dari projectnya kemudian di dokumentasinya hingga tools dan tutorialnya jadi dengan satu buah CD kita bisa langsung eksplorasi aplikasi seperti itu apa sih jadi itu cerita awal saya dengan OAPS jadi saya dapat live CD dan saya eksplorasi kemudian akhir dimilis dan kemudian ada macam-macam gagasan salah satunya mungkin kalau yang bagi chapter Indonesia yang paling jantung itu adalah project translasi jadi kita sama-sama kolaborasi untuk menerjemahkan project di OAPS kita coba sedikit masuk ke detailnya jadi sebenarnya apa sih keaman aplikasi itu Facebook security itu sebenarnya apa sih jadi jadi Facebook security itu sebenarnya merupakan layar paling atas dari security jadi kalau tadi Gu Lusi sudah sebutkan kalau server sebaiknya ditaruh di ruang aman itu sebenarnya masuk ke bagian dari layer-layer aplikasi jadi mulai dari physical environmental-nya gitu ya kemudian kalau kita masuk ke teknis nanti ada firewall-nya aman atau enggak jadi dari sisi network security-nya kemudian dari sisi server security-nya jadi mulai dari operating system-nya web server-nya database server-nya gitu ya sampai nanti akhirnya jadi yang sekarang trend ini mungkin aplikasi web gitu ya jadi itu adalah layer-layer aplikasi aplikasi security jadi dimulai dari yang network-nya commerce-nya server-nya database-nya dan juga aplikasi itu sendiri sebagai awal umumnya saya biasanya putri video dari OAPS juga jadi kita akan lihat sejenak videonya beropi terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 tapi kemudian dengan desain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara secara selamat menikmati 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 supaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wedi Jadi supaya tahu sebenarnya Aplikasi yang secure itu seperti apa sih Jadi diberikan informasi-informasi Yang cukup pada publik Jadi web sendiri sifatnya terbuka Dan volunteer Jadi sama seperti Wikimedia yang mungkin hanya punya Sekian karyawan Berbayar, web juga punya Mungkin 2 atau 5 karyawan Yang digaji, tapi Selepasnya setelah itu semuanya volunteer Dan mereka tidak dikaya Jadi Berupakan dibangun dari Contribusi, kemudian nanti Akan banyak materi org Yang bisa diakses Free and open source Dan akses yang terbuka Kalau sendiri sifatnya Jadi Kebetulan Setahun yang lalu saya sempat hadir Di Oax Summit Jadi Dari seluruh dunia Mereka yang aktif di Oax berkumpul Dan Memang mereka sebanyaknya dari Amerika dan Eropa Tapi juga banyak dari Amerika Seratan Dari Brazil Dari India Dari China Dan Singapura Malaysia juga aktif ya Jadi Jadi sebuah pengalaman itu sendiri Saat bisa hadir di sana Jadi Bisa bertemu dengan Teman-teman yang memang fokusnya di Akses security Dan Jadi pengalaman yang Tidak bergantikan Jadi Sebenarnya kalau disini Dari mahasiswa berbanas juga Ada yang aktif di Oax Tidak tertutup kemungkinan Bisa dapat sponsorship Untuk pergi di acara Oax Asalkan Memang berkontribusi Dan Menudukan kontribusinya ke Oax Jadi kita masuk ke Sedikit detail Semakin menci Jadi Ini saya bagi di Materi Oax Ada Pertama ada Documentation Project Ada dokumentasi Kemudian nanti ada juga Tools Karkas Yang lainnya Sempatnya lebih ke chapter Jadi kami ada Cara proskensi Ada juga Chapter Untuk dokumentasi Yang paling hukum Adalah bentuknya Wiki Jadi masuk aja ke Waps.org.rg Disitu adalah Situs Waps Yang dibangun Dengan Ekonologi Wiki Jadi Banyak Reforms yang bisa diakses Mulai dari Bagaimana Mulai dari Development Terus Bagaimana Lakukan penelitian Dan seterusnya Dan Yang paling Top mungkin Untuk Awalan Biasanya Kami Diselesaikan Adalah Oax Top 10 Oax Top 10 Ini adalah Berisi Top 10 Red Poverability Yang Paling Sering Ditemui Di Application Security Untuk Top 10 Kebetulan Sudah ada versi Indonesia Nya Misalnya Di Googling Tersendiri Mungkin ya Nantinya Kebetulan Inisiatornya Ada di Ini ada Dari Mas Dedi Jadi Jadi Dengan Terjemahan Ini Paling Tidak Bisa memberikan Wawasan Awal Pada Pada Pengembang Pemuji Soal Apasih Top 10 Itu Jadi Mulai Dari Yang Pertama Injection Attack Inject Process Clifting Dan Selanjutnya Gitu Insinya Bisa ada Dari Dokunannya Kemudian Yang Ada Testing Guide Ada Code Review Guide Disorder Guide Dan HSPS Yang HSPS Ini Juga Sudah ada Tepsi Terjemahan Bahasa Indonesia Lalu Selesai Diterjemahkan Dari Diri Risk HSPS Ini Berisi Bagaimana Melakukan Verifikasi Verifikasi S3D Di aplikasi Jadi Mulai Dari Level Yang Teredah Sampai Level Yang Paling Tinggi Jadi Dari Level Yang Paling Teredah Misalnya Dapatkan Pengujian Biasa Sampai Nanti Level Yang Paling Dalam Menggunakan Manual Review Dan Cross Dianalisis Disini Mungkin Dudian Jadi Basicnya Protocol HTTP Ada Request Ada Response Karena Kalau Kita Berbicara Soal Web Application Yang Paling Berdasarkan Bagaimana Proses Komunikasi HTTP Dilakukan Jadi Ada Request Dari Client Surfer Dan Bagaimana Surfer Memberikan Response Ke Client Jadi Mungkin Saya Akan Disini Sedikit Demo Untuk Berikan Bagaimana Analisis Komunikasi Dari Dari Laya Dari Dari P Sah Terima kasih telah menonton 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 Saat menonton Terima kasih telah menonton Hasil menonton Itu adalah Terima kasih telah menonton 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 Bagi bagi Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Silah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton